Saudara Anda masih bersama kami di Waterway Malam, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Seorang pelajar berusia 16 tahun, warga desa Harapan Makmur, kejamatan Meliau, dikabarkan tenggelam di sungai Laferna, kejamatan Kapuas, Kaupaten Sanggau, Senin 8 Agustus 2022. Setelah dilakukan proses pencarian oleh tim gabungan kurang lebih 2 jam, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, seorang pelajar sebuah sekolah swasta di kota Sanggau, dikabarkan tenggelam di sungai Laferna, kejamatan Kapuas, Senin 8 Agustus 2022. Setelah dilakukan pencarian oleh sejumlah tim gabungan terdiri dari TRC BPBD, Tagana, PMI, TNI, dan Polri, serta warga setempat kurang lebih 2 jam, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kasat RS Krim, Polres Sanggau, AKP Sulastri menjelaskan, korban berinisial YA 16 tahun ini ditemukan sekitar 5 meter dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, jenajah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit RSUD MTH Jaman Sanggau untuk dilakukan pisum. Sekarang terjadi penggelam anak-anak remaja ya, selama Don Hukum di sungai Laferna, dikasih yang anggih. Sekitar pukul 15.00 dan saat ini kita sudah ditemukan dari bawah rumah sakit RSUD MTH Jaman. Ya, ini kita dari beberapa inaksi, kita berada di rumah sakit RSUD MTH Jaman. AKP Sulastri menambahkan, saat ini jenajah korban sudah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor YTV, Bobi Rianto, mewartakan.